Di Pavilion Jubau, itu adalah tempat yang sangat makmur di Lembah Alkimia. Ada berbagai macam harta karun di sini, termasuk berbagai macam harta karun surgawi dan harta karun bumi. Pada saat ini, orang-orang yang datang dan pergi semuanya kaya dan mulia. Di Pavilion Jubau, ada banyak kereta perang, perahu roh, dan tunggangan binatang yang diparkir di jalan dan di langit. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar. Aliran cahaya terbang cepat. Itu adalah sebuah kereta perang, dan yang menariknya adalah anjing surgawi berekor tiga. Saat meraung, ia mendatangkan angin iblis yang kuat. Anjing surgawi berekor tiga itu segera berhenti di atas Pavilion Jubau. Sesosok tubuh turun dari kereta perang. Sosok itu gemuk dan tampak seperti bola. Dia adalah seorang pria muda dengan kepala gemuk dan telinga besar. Di sampingnya, ada dua wanita cantik yang mendukungnya. Begitu si gendut itu turun, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke Pavilion Jubau. Kedua pelayan itu dibungkus olehnya dan memasuki Pavilion Jubau dalam sekejap. Pavilion Jubau sangat mempesona, dan segala macam harta karun surgawi ditutupi oleh susunan. Bahkan seorang sage tidak dapat mengambilnya dengan paksa. Saat si gendut masuk, ia dengan hormat diundang masuk oleh para prajurit di dalam. Oh, bukankah ini Tuan Muda Yun? Dia sudah tidak ada di sini selama beberapa hari. Seorang wanita menawan berjalan mendekat. Dia berpakaian merah, dan saat dia bergoyang, dia membuat orang merasa kepanasan. Kedua wanita di samping si gendut itu mengerutkan bibir, dan ada sedikit rasa permusuhan di mata mereka. Mata si gendut itu memang bersinar. Kaka Hong, aku sangat merindukanmu. Si gendut itu bergegas mendekat dan terkekeh. Kaka Hong, aku kesini kali ini untuk membicarakan kesepakatan bisnis besar denganmu. Mengapa kita tidak pergi ke lantai sembilan dan bicara sendiri? Sambil berkata demikian, si gendut itu memegang tangan Suster Hong. Suster Hong menarik tangannya tanpa jejak dan tertawa. Dia menunjuk dahi si gendut dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Namun, saya masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Tuan Muda Yun, jangan terburu-buru. Aku akan membantumu membeli apapun yang kamu suka. Sesuatu untuk dilakukan. Apa yang lebih penting daripada membantuku memilih harta surgawi? Si gendut merasa sedikit tidak puas. Namun, Suster Hong tersenyum dan berkata, Oh, ngomong-ngomong, ini juga ada hubungannya denganmu. Dia adalah tuan muda lain dari klan Abis. Dia juga datang kesini untuk membeli harta karun surgawi. Apa, seseorang dari klan Abis? Sialan, mungkinkah itu bajingan-bajingan itu? Apa yang mereka beli? Fatih bertanya dengan gugup. Kata Suster Hong. Sepertinya itu bahan logam, ya. Itu sangat berharga dan tampaknya digunakan untuk memurnikan artefak suci. Itu digunakan untuk memurnikan artefak sein. Fatih menggertakkan giginya. Bajingan, mereka sangat murah hati. Tuan Muda Yun, Anda bisa memilih dengan santai. Saya pamit dulu. Saudari Hong menggoyangkan tubuhnya dan pergi. Si gendut itu sudah tidak berminat lagi untuk mengagumi punggungnya. Ekspresinya serius. Sial, perayaan ulang tahun leluhur tua akan segera tiba. Aku baru saja akan membeli sesuatu untuk menyenangkan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka bahwa bajingan-bajingan itu juga akan datang. Selain itu, mereka ingin membeli bahan-bahan untuk artefak suci. Tidak, aku tidak boleh kalah dari mereka. Kali ini, leluhur tua hanya punya satu tempat untuk menerima murid. Aku harus mendapatkannya. Fatih menggertakkan giginya, lalu berteriak keras. Orang-orang, bawa aku ke lantai tiga. Tak lama kemudian orang-orang dari pavilion pengumpulan harta karun membawa kelompok Fatih ke lantai tiga. Skala lantai ketiga juga sangat besar. Namun, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit. Ini karena barang-barang di lantai ketiga terlalu mahal. Belum lagi orang biasa, bahkan orang suci pun mungkin tidak mampu membelinya. Di sebelah timur, ada formasi yang terbagi menjadi banyak area. Di setiap area, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membungkus harta karun alam. Pada saat ini, hanya ada dua atau tiga orang di sini. Setelah Fatih tiba di lantai tiga, dia langsung memimpin kelompoknya ke arah timur. Tak lama kemudian, dia berhenti di suatu area. Di depannya ada bola cahaya hijau. Itu adalah logam hijau. Kelihatannya seperti perunggu, tetapi warnanya jauh lebih kaya. Tiga ribu keping emas leluhur hijau. Mata Fatih berbinar saat melihat potongan logam hijau itu. Ini adalah material yang bisa digunakan untuk memurnikan artefak suci. Jika dia bisa mendapatkannya dan memberikannya pada perayaan ulang tahun, dia pasti akan merasa terhormat. Dia pasti bisa memenangkan hati leluhur tua. Akan tetapi, saat dia melihat harga yang tertera di sampingnya, dia langsung menarik nafas dingin. Dia bisa mengeluarkan 500 kati kristal ilahi, tapi 50 ribu. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Meskipun dia juga murid langsung, dia tidak disukai. Dia tidak mampu membelinya dengan sedikit uang yang dimilikinya. Si gendut berdiri di sana dengan raut wajah muram. Beberapa sosok di sampingnya juga membuka mulut untuk bertanya. Salah satu dari mereka juga tertarik pada sepotong logam. Itu adalah sepotong logam hitam yang juga digunakan untuk memurnikan artefak sein. Jumlahnya juga tidak besar, tetapi mencapai 40 ribu kati kristal ilahi. Yang lainnya menginginkan 45 ribu kati kristal ilahi. Mata kedua orang suci itu pun berkedip dan mereka mengerutkan kening. Sejujurnya, harga ini juga sedikit membebani mereka. Oleh karena itu, pada suatu saat, orang-orang di sini semuanya berpikir. Saya ingin kepingan logam leluhur 3 ribu hijau ini. Pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar. Cahaya itu melesat melintasi seluruh lantai 3. Seketika, semua orang di lantai 3 menoleh. Fatih bahkan menghirup udara dingin. Astaga, siapa ini? Kenapa dia begitu murah hati? Tidak bisakah dia melihat bahwa para orang suci yang kuat itu sedang ragu-ragu? Semua orang melihat ke arah suara itu. Si gendut menjerit saat menyadari ada sosok yang berdiri di dekatnya. Sosok itu adalah seorang pemuda dengan tatapan tenang dan wajah tampan. Ada juga sosok yang cantik di sampingnya. Orang yang mengajukan tawaran itu adalah orang di depannya. Apa yang dikatakan anak ini? Dia menginginkan kepingan 3 ribu logam leluhur hijau itu. Para orang suci di sampingnya terkejut. Bagaimana itu mungkin? Mungkin itu hanya sekadar komentar biasa. Bagaimana mungkin anak itu mampu melakukannya? Rekan dao dari sang suci mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi meremehkan. Dengan status mereka, mereka tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin anak itu mampu membelinya? Pada saat ini, seorang lelaki tua merobek kekosongan dan muncul di lantai 3. Dia berkata, Saya seorang tetua pavilion Jubao. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin membeli potongan logam ini? Ya, begitulah. Pemuda itu mengangguk. Tolong bungkuskan untukku. Orang gemuk di sebelahnya membelalakkan matanya. Dua atau tiga orang suci di sekitarnya juga tercengang. Salah satu dari mereka mencibir. Beraninya dia bersikap keras kepala. Mereka tidak pernah menyangka pihak lain mampu membelinya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, para orang suci itu tercengang karena pemuda itu langsung mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. 50 ribu kati kristal ilahi. Coba lihat. Setelah tetua pavilion Jubao mengambil cincin penyimpanan itu, dia memeriksanya dengan jiwanya. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Jumlahnya pas. Tuan muda, ini barang Anda. Tiga ribu emas leluhur hijau sudah disegel di dalam kotak harta karun. Ada segel di atasnya. Ada juga token di kotak harta karun itu, yang digunakan untuk membuka segel. Bisa dikatakan sangat aman. Setelah Lin Suan mengambil kotak harta karun dan token, dia mengangguk sedikit dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia berbalik dan hendak berjalan keluar. 3.492 Kaka, tunggu sebentar. Melihat pihak lain hendak pergi, si gendut bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum. Lin Suan berhenti. Oh, ada yang ingin kamu katakan. Sosok ini adalah Lin Suan. Dia sudah lama memperhatikan si gendut. Saat ini, si gendut telah membeli 3.000 keping emas hijau leluhur. Kaka, kamu benar-benar murah hati. Bolehkah aku tahu kamu dari keluarga mana? Kata si gendut sambil tersenyum. Lin Suan merasa geli. Dia tahu bahwa si gendut telah memakan umpan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Oh, kenapa? Kamu mau berteman denganku? Ya, ya, ya. Aku ingin berteman denganmu. Si gendut itu tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Lin Suan berkata, Baiklah, tapi ini bukan tempat untuk bicara. Kita bicara di luar saja. Ya, ya, ya. Si gendut itu mengangguk cepat. Kak, aku tahu toko di dekat sini. Enak sekali. Rumah kaca di sana benar-benar lesat. Aku akan mengajakmu ke sana sekarang. Lin Suan berjalan di depan bersama fantasy. Si gendut mengikuti di samping sambil tersenyum dan terus berusaha agar bisa berteman. Di kejauhan, ketiga orang bijak itu juga tersadar. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan. Siapakah orang yang begitu murah hati ini? Sepertinya dia keluar sendiri. Dia tuan muda dari keluarga besar. Aku bisa memanfaatkannya. Mereka bertiga pun pergi dengan diam-diam. Setelah meninggalkan pavilion Jubau, Lin Suan berjalan ke kejauhan. Tiba-tiba, alisnya berkedut dan matanya memancarkan sedikit kedinginan. Seseorang mengikutinya. Itu adalah para sage di lantai tiga. Dia terus berjalan maju tanpa mengedipkan mata. Fatih membawa serta kedua wanitanya dan mengikutinya dari samping. Kakak, kamu nggak ngangka. Kamu keren banget tadi. Kau bahkan tidak berkedip saat membeli 50 ribu kati kristal ilahi. Tidakkah kau lihat bahwa para bijak di sampingmu tercengang? Lin Suan berhenti dan menatap si gendut sambil tersenyum. Mereka tidak hanya tercengang, tetapi mereka juga sangat berani. Mereka sudah mengikutiku. Apa, mereka mengikutiku? Si gendut terkejut dan buru-buru melihat ke sekelilingnya. Kakak, jangan menakuti aku. Lin Suan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak keluar? Bocah, jiwamu cukup baik. Kau benar-benar mampu menemukan keberadaan kami. Sosok muncul di depannya. Di sampingnya ada seorang pendamping Dao yang cantik. Itu adalah seorang santo. Orang suci itu tersenyum dingin. Serahkan potongan logam itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kamu sendirian, bukankah dua lainnya ikut keluar? Lin Suan menatap kekosongan di sekitarnya dan mencibir. Tentu saja, dia dapat merasakan bahwa ada dua orang suci lagi di sini. Dreamy menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Wajah kedua wanita Fatih juga berubah. Si gendut mendengus dingin dan berdiri. Saudaraku, jangan takut, aku akan melindungimu. Dia menatap Shane di depannya. Sialan, beraninya kau menyerang barang-barang saudaraku. Apa kau sudah bosan hidup? Biar ku beritahu, aku dari klan sembilan netehbert. Klan sembilan netehbert. Sang bijak tercengang. Si gendut tersenyum. Benar, aku dari klan sembilan netehbert. Patriar kita akan merayakan ulang tahunnya yang kelima ribu. Banyak pakar telah datang ke keluarga kita. Kenapa? Apakah kamu ingin aku memanggilnya untuk bertemu denganmu? Siapakah yang akan percaya jika kamu mengatakan kamu dari klan sembilan netehbert? Semua orang tahu tentang ulang tahun kelima ribu. Anda tidak dapat menelpon saya. Orang suci di depan mendengus dingin. Si gendut itu marah sekali. Sialan, beraninya kau meragukan identitasku. Kemarilah, buka matamu dan lihat apakah aku dari klan sembilan netehbert. Si gendut itu juga geram. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah tanda muncul di langit, bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Itu adalah token sembilan netehbert. Ekspresi sage di sisi lain berubah. Kedua sage yang bersembunyi di kehampaan juga tersentak. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali token sembilan netehbert? Itu adalah token yang unik bagi klan sembilan netehbert. Tidak ada yang bisa menirunya. Tampaknya si gendut di hadapan mereka benar-benar berasal dari klan sembilan netehbert. Jadi, kamu adalah seorang pangeran dari klan sembilan netehbert. Maaf telah mengganggumu. Selamat tinggal. Orang suci di depan mereka pergi dengan cepat. Klan sembilan netehbert sangat kuat. Terlebih lagi, tetua tertinggi klan sembilan netehbert akan merayakan ulang tahunnya yang kelima ribu. Ada banyak ahli dari klan sembilan netehbert di seluruh lembah alkimia. Mereka tidak berani menyerang klan sembilan netehbert saat ini. Dia bukan satu-satunya yang pergi. Dua orang suci yang bersembunyi di kegelapan juga pergi. Fatih dengan bangga menyimpan token itu. Sementara itu, Lin Suan dan Rimi saling bertukar pandang, dan senyum muncul di wajah mereka. Selanjutnya, waktunya bertindak. Lin Suan terkejut. Jadi kamu dari klan sembilan netehbert? Aku tidak menyangka itu. Benar sekali, aku dari klan sembilan netehbert. Orang-orang suci itu tidak akan berani melawan aku. Lin Suan berpura-pura bersyukur. Kamu menyelamatkan hidupku kali ini. Kalau tidak, para orang suci itu tidak akan membiarkanku pergi. Huh, seharusnya aku yang mentraktirmu. Tidak, aku akan melakukannya. Si gendut tertawa. Keduanya berjalan menjauh sambil berpegangan tangan di bahu masing-masing. Tak lama kemudian, mereka pun menjadi akrab satu sama lain. Mereka menyantap dapeng spray adding wings sambil mengenal satu sama lain seperti saudara. Si gendut mendesah. Saudaraku, aku kesal. Meskipun aku dari klan sembilan netehbert, ada beberapa bajingan yang menindasku. Sialan, mereka terlalu sering menindasku hanya karena mereka difavoritkan oleh tetua. Perayaan ulang tahun leluhur agung adalah kesempatan terakhirku untuk membalikkan keadaan. Namun, dia mendesah lagi. Lin Suan bertanya. Oh, apa masalahnya? Ceritakan padaku. Aku pasti bisa membantu. Saudaraku, sejujurnya, aku belum menyiapkan hadiah untuk tetua. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Jadi itu yang kamu bicarakan. Kupikir itu akan jadi sesuatu yang sulit. Lihat, apa ini? Sambil berbicara, dia mengeluarkan kotak harta karun dan menaruhnya di atas meja. Si gendut itu tertegun. Lalu, dia berkata, Kaka, apa maksudmu? Tetua harus ahli dalam memurnikan senjata. Logam ini adalah bahan yang bagus untuk memurnikan senjata Sein. Aku yakin tetua akan menyukainya jika kamu memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Aku suka. Aku sangat suka. Si gendut itu hampir menangis. Sayangnya, aku tidak mampu membelinya. Aku tidak bisa mengeluarkan 50 ribu kati kristal ilahi. Kamu tidak perlu membelinya. Aku akan memberikannya kepadamu. Berikan padaku. Mata si gendut terbelalak. Dia tidak percaya. Apakah aku salah dengar? Kau memberikan logam yang sangat berharga itu kepadaku. Lin Suan berkata, Kamu tidak salah dengar. Kita cocok pada pandangan pertama. Bukankah kita bersaudara? Lagipula, Kau baru saja membantuku menyingkirkan beberapa sage. Kau menyelamatkan hidupku. Kenapa aku tidak bisa memberikannya padamu? Saudaraku, Kau lah yang telah menyelamatkan hidupku. Mata si gendut itu berbinar. Kau yakin akan memberikannya padaku. Lin Suan melambaikan tangannya dan mendorong kotak harta karun dan token itu. Si gendut itu begitu gembira hingga hampir menangis. Sialan, Mulai sekarang, Kau adalah saudaraku. Jika kau menghadapi masalah di kemudian hari, kau dapat berbicara kepadaku melalui segunung pisau atau lautan api. Wajah si gendut dipenuhi air mata dan ingus. Bagus. Lin Suan tersenyum. Dia memang tersenyum puas. Langkah pertama berhasil. 3493 Mereka berdua minum sampai larut malam sebelum pergi. Si gendut bersikeras membawa Lin Suan ke istananya. Lin Suan dengan senang hati menyetujui. Kelompok itu duduk di kereta perang. Anjing surgawi ekor tiga meraung dan terbang cepat di langit. Akhirnya mereka tiba di sebuah istana yang megah. Jangan lihat bagaimana si gendut itu tidak dihargai di klan. Tidak peduli apapun, dia tetaplah tuan muda klan sembilan neter. Oleh karena itu, kediamannya benar-benar megah. Setelah mengatur agar Lin Suan tinggal di aula yang tenang, Fatih pun tiba. Bro, apakah kamu ingin aku mencarikan kalian berdua wanita cantik untuk bermain? Mereka semua adalah wanita cantik kelas atas. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Oh saya tahu. Fatih melirik fantasi yang berada di sampingnya dengan ekspresi yang berkata, Aku mengerti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Fatih memeluk kedua wanita cantik di sampingnya dan pergi dalam keadaan mabuk. Setelah Fatih pergi, Lin Suan dan fantasi juga masuk. Mereka menutup pintu dan mengaktifkan aray. Kemabukan di mata Lin Suan benar-benar menghilang. Fantasi di sampingnya juga berkata, Kepala istana, Sepertinya rencana kita berhasil. Iya. Lin Suan mengangguk. Dalam kurun waktu berikutnya, Aku akan mendekati si gendut. Jika saatnya tiba, Tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tunggu sampai kita bertemu fosil hidup itu. Lalu kita bisa memikirkan cara untuk menghubunginya Dan memintanya memodifikasi artefak suci itu. Fantasi mengerutkan kening. Kepala istana, Apakah dia akan setuju? Bagaimanapun, Artefak suci bukanlah benda biasa. Mereka sangat langka. Bahkan orang suci pun mungkin tidak memilikinya. Jika tidak ada keadaan khusus, Saya pikir fosil hidup tidak akan mudah bergerak. Jangan khawatir, Aku punya cara. Aku bisa membuatnya memberi kita bahan dan logam secara gratis Untuk membuat artefak suci yang sesungguhnya. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum saat dia berbicara. Fantasi di sampingnya sangat penasaran. Namun, Dia tidak terus bertanya dan mundur ke samping. Kemudian, Mereka berdua mulai beristirahat. Lin Suan duduk bersilah. Dia punya caranya sendiri. Dia tidak tahu banyak tentang pemurnian artefak, Tetapi dia tahu tentang alkimia. Dalam catatan Pilsage, Ada jenis pengobatan spiritual yang pasti dapat menggerakkan bintang fosil hidup ini. Catatan Pilsage adalah sesuatu yang diperolehnya dari Illusionary Divine Furnace. Itu adalah catatan yang ditulis oleh banyak Pilsage. Ada sejumlah besar formula pil di dalamnya. Di antara semuanya, Ada beberapa yang memiliki efek ajaib. Salah satunya adalah ramuan yang dapat memperpanjang umur seseorang. Lin Suan pernah mengolah ramuan jenis ini sebelumnya. Akan tetapi, Nilai itu tidak memberi pengaruh banyak pada Saint Realm. Apa yang ingin disempurnakan Lin Suan kali ini adalah pil yang menargetkan tingkat Sage. Lebih jauh lagi, Hal itu dapat meningkatkan harapan hidup seorang suci hingga 100 tahun. 100 tahun mungkin terasa singkat, Tetapi bagi fosil hidup, Itu sangat fatal. Karena bagi mereka, 3-5 bulan sudah merupakan kemewahan. Oleh karena itu, Umur 100 tahun jelas merupakan godaan yang tiada habisnya. Lin Suan berencana menggunakan ini sebagai kartu trufnya. Dia tidak percaya bahwa fosil hidup suku 9 neter ini tidak akan tergerak. Namun, Tidak mudah untuk menempa pil yang dapat memperpanjang umur seseorang. Tidak hanya membutuhkan teknik penempaan yang tinggi, Tetapi juga teknik penempaan yang tinggi. Tidak hanya proses pemurniannya saja yang dibutuhkan, Bahan-bahan obatnya juga sangat ketat. Oleh karena itu, Lin Suan harus mempersiapkan diri dengan baik. Begitu selesai, Dia akan bisa mendapatkan artefak sage di masa mendatang. Sebagai perbandingan, Dia tidak dirugikan sama sekali. Di luar rumah besar itu, Beberapa sosok melintas dan tiba di aula lain. Melaporkan kepada Tuan Muda Ketiga, Situasinya telah diselidiki. Pihak lain memang memiliki barang itu. Seorang pria berpakaian hitam berlutut di tanah dengan satu lutut. Di depannya berdiri sesosok tubuh yang membelakanginya. Pria itu mengenakan jubah putih. Dia tinggi dan ramping. Dia bahkan tidak menoleh. Oh, Adikku yang bodoh benar-benar berhasil mendapatkan barang itu. Benar-benar kejutan. Namun, Ia tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ia harus mencari seseorang untuk merebut barang itu. Ia, Seniman bela diri yang berlutut di tanah seperti hantu itu menjawab dengan hormat. Namun, Dia segera mendongat dan bertanya, Bagaimana jika pihak lain mencoba menghentikanku? Huff! Membunuh! Suara dingin terdengar, Dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Sosok hantu yang berlutut di tanah telah menghilang. Bulan gelap dan angin kencang. Di dalam rumah besar. Tidak ada lampu di sisi linsuan, Tapi di sisi lain, Sisi si gendut itu terang-benderang. Bagaimanapun, Dia adalah seorang setengah sage, Jadi dia masih punya energi untuk melakukan hal itu. Ada 50 hingga 60 wanita cantik di ruangan itu, Dan kebanyakan dari mereka dekat dengan alam dao. Para wanita itu bermain dengan si gendut, Dan si gendut minum dan bermain pada saat yang sama. Benar-benar tanpa beban. Berdengung. Tiba-tiba, Kekosongan itu retak dan cahaya pedang yang mengerikan melesat ke arah si gendut. Wanita cantik itu berteriak ketakutan dan segera melarikan diri. Si gendut itu sangat takut hingga lemaknya bergetar. Dia berguling dan menghantam kekosongan untuk melarikan diri. Akan tetapi, Serangan pedang itu masih meninggalkan luka di punggungnya, Yang hampir membelahnya menjadi dua bagian. Ah! Si gendut meraung seperti babi yang sedang disembelih. Baju zirah di tubuhnya terbelah, Dan matanya langsung memerah. Sialan! Seseorang kemari! Seseorang menyerangku! Bunuh dia! Terdengar suara sesuatu yang menerobos udara di luar, Dan energi yang mengerikan melonjak. Namun tak lama kemudian, Suara perkelahian pun terdengar. Jelas, Ada lebih dari satu pembunuh. Babi bodoh, Tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu. Serahkan barang itu, Dan aku akan mengampuni nyawamu. Barang apa? Sialan! Si gendut berdiri dan menggertakkan giginya. Retakan di tubuhnya sudah sembuh. Serpihan hukum yang mengerikan menari-nari di sekelilingnya. Pembunuh itu bagaikan hantu, Terus-menerus berputar dan berubah bentuk, Bersembunyi dalam kehampaan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, Jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Cahaya pedang tajam lainnya menembus segalanya Dan menebas ke arah lengan si gendut. Sialan! Beraninya kau punya desain pada cincin penyimpananku. Kamu mau mati. Si gendut pun marah. Tampaknya pihak lain mengincar cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanannya berisi sebagian besar kekayaannya, Dan tiga ribu emas leluhur hijau Yang baru saja diperolehnya hari ini juga ada di sini. Mungkinkah berita itu telah terungkap? Siapa dia? Saudaranya? Tidak, saudaranya tidak akan menarik kembali kata-katanya Jika dia memberikannya kepadanya. Lalu, siapakah tiga orang bijak itu? Memikirkan hal ini, Dia menggertakkan giginya karena marah. Sialan! Beraninya kau punya rencana padaku. Aku sangat marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan bayangan hitam. Itu adalah palu yang tampak seperti sepotong kayu lapuk. Kelihatannya sangat jelek, Tetapi saat muncul, Palu itu membawa serta kekuatan yang mengerikan. Itu langsung menghancurkan kehampaan. Pembunuh itu juga terpental dalam sekejap. Sialan! Apakah benar-benar mengira aku mudah diganggu? Memangnya kenapa kalau kamu seorang sage? Aku tetap akan membunuhmu. Membunuh! Setelah si gendut melempar palu kayu, Dia melempar sebuah labu, Yang mengeluarkan air hitam tak berujung. Seolah-olah air neraka berputar di sekelilingnya. Meskipun si gendut itu adalah seorang setengah sage, Dia tetap lah tuan muda dari suku dunia bawah ke-9. Dia memiliki banyak harta dharma di tubuhnya. Dalam sekejap, Dia mengeluarkan tiga atau empat harta dharma. Masing-masing harta itu sangat kuat, Bahkan jika pembunuh pihak lain adalah seorang sage. Untuk sesaat, Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si gendut. 3.494 Namun, Tak lama kemudian, Pembunuh lain muncul di kehampaan. Pedang pembantainya yang mengerikan sekali lagi Menebas ke arah Fatih. Fatih mengaktifkan senjatanya untuk memblokir serangan itu. Dia masih bisa menghadapi satu selayar sein, Tapi jika dua datang, Fatih jelas takkan sanggup mengatasinya. Mundur selangkah demi selangkah, Dia hanya bisa memanggil semua senjata di sisinya Untuk mempertahankan diri. Namun hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Sialan, Siapa kau? Beraninya kau membunuhku? Saya dari suku 9 Netehbert. Jika kau membunuhku, Suku 9 Netehbert tidak akan membiarkanmu pergi. Fatih meraung dengan gila. Pada saat yang sama, Dia mengaktifkan kekuatannya dan menyebarkannya ke segala arah. Sialan, Kirim seseorang untuk menjemputku. Datanglah dan lindungi aku. Huff, Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini Bahkan jika kau berteriak sampai serak. Kedua asasin sage menyerang tanpa ampun. Seorang asasin sage menjatuhkan palu kayu busuk itu, Sedangkan yang lain menjatuhkan labu hitam itu. Pada saat yang sama, Kedua asasin sage menyerang Fatih dengan susunan pembunuh mereka. Fatih hanya memiliki pagoda di atas kepalanya. Jika pagoda itu terbanting, Dia tidak akan mampu menahan serangan susunan pembunuh itu. Dentang. Pagoda itu dihantam oleh pedangki dan berguncang tanpa henti. Si gendut juga terlempar dan memuntahkan setegup darah. Beberapa ratus serangan lainnya menyerbu ke arahnya. Fatih berusaha sekuat tenaga menghalanginya. Namun retakan muncul pada pagoda tersebut. Tampaknya ia tidak dapat bertahan. Sialan, Hentikan, Aku akan memberimu sesuatu. Fatih ketakutan setengah mati. Ia memperkirakan pagodanya akan hancur dalam beberapa serangan lagi. Jadi, Dia mengeluarkan tiga ribu keping emas hijau leluhur dari ruang penyimpanannya Dan melemparkannya ke lawannya. Huff, Asasin sage mencibir. Sudah terlambat. Pergilah ke neraka. Pedang pembantaian yang mengerikan itu menyerbu bagaikan seekor naga pembunuh. Pupil mata Fatih mengecil. Oh tidak, Apakah aku akan mati di sini? Ledakan. Sebuah telapak tangan emas turun dari langit dan mendarat di depannya, Menghancurkan pedang itu menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, Dengan gerakan lain, Sang pembantai suci dihancurkan berkeping-keping. Siapa ini? Asasin sage lainnya terkejut. Apakah ada ahli di sini? Fatih tertawa bangga. Huff, Ini adalah wilayah suku Sembilan Netehberg. Beraninya kau datang ke sini untuk membunuhku. Tunggu saja untuk dibunuh. Suara mendesing. Pembunuh suci itu langsung menghilang begitu saja. Sepertinya dia ingin pergi sekarang karena serangannya telah gagal. Namun, saat dia menghilang, Dia ditampar oleh sebuah tangan emas besar. Itu adalah tangan emas raksasa yang menghancurkan kehampaan di segala arah. Bahkan Killer Sein hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sosok itu masuk dari luar. Kau ingin pergi? Apa kau bisa? Siapa kamu? Wajah Killer Sein dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerang itu sebenarnya adalah seorang pemuda. Saudara Suan, itu kamu. Si gendut juga tercengang. Awalnya dia mengira itu adalah tetua dari klan Sembilan Netter. Tetapi dia tidak menyangka itu adalah Lin Suan. Awalnya aku sedang berkultivasi, tetapi aku tidak menyangka akan terjadi pertempuran hebat di sini. Aku baru saja akan datang untuk melihat ketika itu terjadi. Apakah aku menyakitimu? Lin Suan bertanya. Fatih menggelengkan kepalanya. Hampir saja. Kalau aku datang sedikit lebih lambat, aku pasti sudah jadi hantu pengembara. Jangan khawatir. Karena kamu sudah menyelamatkanku sekali, aku akan membantumu kali ini. Lin Suan berbalik dan menatap ke arah pihak lain. Orang suci pembunuh itu ingin lari, tetapi dia terbanting ke tanah beberapa kali. Akhirnya, telapak tangan emas itu menekannya ke tanah. Lin Suan bertanya, apakah kamu ingin mencari jiwanya? Baiklah, akan kulihat siapa yang berani menyerangku. Fatih menggertakkan giginya. Langkah selanjutnya adalah mencari jiwanya. Hasil pencarian itu membuat wajah Fatih berubah menjadi hijau. Sialan, dia pikir tiga orang bijak dari pavilion Jubau yang ingin menyerangnya. Tetapi hasilnya benar-benar berbeda. Itu saudara laki-lakinya yang ketiga. Sialan, itu pasti bajingan dari keluarganya. Orang-orang itu hanya mengganggunya sebelumnya. Tidak disangka mereka akan ingin membunuhnya kali ini. Sepertinya berita tentang tiga ribu emas hijau leluhur telah bocor. Orang-orang itu takut kamu akan difavoritkan, jadi mereka ingin membunuhmu. Lin Suan berkata perlahan setelah menamparkan killer sein hingga mati dengan satu tamparan. Orang-orang di aula utama telah terbunuh, dan pertempuran di luar telah tenang. Fantasi masuk dan berkata kepada Lin Suan, Tuan muda, semuanya sudah beres. Ada juga para ahli yang menakutkan di luar, tetapi dengan bantuan fantasi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Lin Suan mengangguk. Fantasi berdiri di belakangnya. Pada saat ini, Fatih berkata, Saudaraku, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Tidak perlu membicarakan hal ini antara kamu dan aku. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kau ingin mencari tempat tersembunyi? Kami akan keluar saat lelaki tua itu merayakan ulang tahunnya. Sialan, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Fatih menggertakkan giginya, namun kemudian dia mendesah. Kakak ketiga sangat kuat, dia memiliki banyak ahli di bawahnya. Aku sama sekali bukan tandingannya. Jadi, sebaiknya kita bersabar sebentar. Beberapa hari berikutnya terasa damai. Masih ada waktu sebelum ulang tahun lelaki tua itu. Semakin banyak ahli datang ke lembah alkimia. Pada hari ini, Lin Suan menemukan Fatih lagi dan bertanya, apakah ada olah ramuan spiritual yang lebih besar di sini? Saya butuh beberapa ramuan spiritual yang berharga. Ramuan spiritual jenis apa? Aku akan membantumu bertanya. Fatih meminta bawahannya untuk bertanya-tanya, dan tak lama kemudian beritanya kembali. Dia berkata, Saudaraku, ramuan rohani milikmu ini sungguh berharga. Olah ramuan spiritual yang besar itu tidak memilikinya. Tapi jangan khawatir, aku sudah menemukannya. Mereka tidak ada di olah ramuan spiritual, tapi di tempat lain. Di tempat lain. Di mana? Istana Sage Pertempuran. Istana Pertempuran Sage, tempat macam apa itu? Lin Suan bingung. Fatih terkekeh. Kakak, ikut aku. Battle Sage Palace adalah tempat yang ajaib. Itu adalah surga bagi seniman bela diri, dan juga tempat untuk bertarung. Itu juga merupakan tempat untuk bertukar segala jenis harta karun. Ada beberapa harta karun yang tak terduga di pasar, dan bahkan beberapa harta karun diperoleh dari perampokan dan pembunuhan. Tidak ada cara lain. Biasanya, mereka akan diburu oleh beberapa keluarga besar, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Harta karun di sini bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk diperjuangkan. Harta karun dengan level yang sama digunakan sebagai taruhan, lalu kedua belah pihak bertarung. Pemenangnya akan mendapatkan harta karun milik pihak lain. Dua ramuan spiritual yang dibutuhkan Lin Suan telah muncul di istana Battle Sage sebelumnya. Namun, benda-benda itu berada di tangan orang lain. Jika Lin Suan ingin mendapatkannya, dia harus bertarung dengan pihak lain. Lin Suan mendengar hal-hal ini dari si gendut dalam perjalanan ke sini. Setelah mendengarnya, matanya berkedip. Bertarung. Apakah mereka tidak takut kalau jarak di antara mereka akan terlalu besar? Misalnya, akan muncul seorang saint kecil atau seorang yang mulia. Jika begitu, bukankah mereka tidak mempunyai peluang menang? Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Orang suci kecil dan yang mulia tidak penting. Begitu mereka muncul, mereka akan segera dikenali. Jika orang-orang seperti itu bertempur di sini, berita itu mungkin akan menyebar seperti api keesokan harinya. Mereka tidak boleh kehilangan muka. Lagipula, bahkan jika saint kecil muncul, itu akan menjadi saint kecil melawan saint kecil. Mereka tidak akan menyerang saint lainnya. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Namun, pasti ada celah. Seringkali, seorang saint surga pertama akan melawan seorang saint surga kedua. Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. 3495 Istana Saint Pertempuran memiliki latar belakang yang hebat. Di sana terdapat tempat untuk pertempuran dan terdapat lebih dari 10 arena. Arena-arena tersebut diwariskan dari zaman kuno. Atau mereka didirikan oleh orang suci yang tak tertandingi. Bahkan pertarungan antar orang suci kecil tidak akan mampu menghancurkan mereka. Dapat dikatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang pertempuran di sini. Tentu saja, itu hanya terbatas pada arena. Pertempuran di luar arena dilarang keras. Jika tidak, dia akan dibunuh di tempat oleh orang-orang dari istana pertempuran Saint. Dikabarkan bahwa setidaknya ada dua saint kecil di istana Saint Pertempuran. Selain itu, dikabarkan bahwa ada bayangan penguasa suci di belakang mereka. Dapat dikatakan bahwa orang biasa tidak akan berani menimbulkan masalah di sini, bahkan orang suci sekalipun. Jelaslah bahwa ini bukan pertama kalinya Fatih ke sini, jadi dia sangat familiar dengan tempat itu. Ketika anjing surgawi berekor tiga miliknya berhenti di udara, sekelompok orang turun. Setelah Lin Suan turun, dia melihat sekeliling dan berseru. Saat berada di pavilion pengumpulan harta karun, dia mendengar banyak sekali kereta perang, perahu spiritual, dan binatang iblis. Tetapi bila dibandingkan dengan tempat ini, tempat ini tidak sebagus itu. Tempat ini bahkan lebih megah dan mewah. Jumlah mereka begitu banyak sehingga memenuhi langit. Bisa dibayangkan berapa banyak ahli yang datang ke istana Saint Pertempuran. Tuan Mudayun mungkin sudah lama tidak datang ke sini. Kedatangan Fatih menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, identitas Fatih juga ada di sini. Dia telah dikurung bersama keluarganya selama beberapa hari terakhir. Hari ini, aku membawa saudaraku ke sini. Cepatlah tunjukkan padaku harta karunmu. Kakaku akan memamerkan keahliannya. Setelah hari itu, Fatih penuh percaya diri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di surga pertama yang bisa menjadi lawan Lin Suan. Selama dia tidak bertemu siapapun di surga kedua, seharusnya tidak ada masalah. Tak lama kemudian, seseorang membawa sebuah daftar. Di dalamnya terdapat harta karun yang pernah muncul sebelumnya dan jumlah arena. Saudara, lihat, dua ramuan spiritual yang Anda inginkan ada dalam daftar. Fatih menyerahkan daftarnya. Lin Suan meliriknya dan merasa gembira. Memang, dua ramuan spiritual yang diinginkannya ada dalam daftar. Seperti yang diharapkan dari istana Saint Pertempuran. Ramuan spiritual yang sangat sulit ditemukan pada dasarnya telah punah di dunia luar. Namun, ramuan tersebut dapat ditemukan di sini tanpa perlu usaha apapun. Arena nomor tujuh, ayo berangkat. Fatih memimpin di depan sementara Lin Suan dan Fantasy mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan menuju panggung tujuh. Arena tujuh saat ini sedang berada di tengah pertempuran. Terlebih lagi, pertempuran itu sangat intens. Di sekitar arena pertarungan kuno, terdapat banyak istana dan pavilion yang melayang di langit. Di dalam istana, terdapat banyak sosok yang duduk bersilah. Kepalanya mengjulang tinggi. Setelah Fatih tiba, dia pergi ke sebuah kamar juga. Mereka menaiki tangga dan tiba di sebuah istana. Anggur dan makanan lezat telah tersaji di atas meja, menunggu mereka. Ada juga pelayan cantik yang melayani mereka. Saat Fatih duduk, dia tersenyum dan menikmati makanannya. Namun saat dia melihat ke bawah ke arena, dia tiba-tiba melompat. Sial, tidak bagus. Apa? Lin Suan bertanya. Fatih berkata, Sialan, Bro, Lihat pertempuran di bawah. Salah satu hal yang ditahan adalah obat roh yang Anda inginkan. Jika dia kalah, itu akan dialihkan ke orang lain. Apa? Lin Suan tercengang dan memperhatikan dengan saksama. Memang, dia menemukan bahwa obat roh digunakan sebagai taruhan. Orang yang bertaruh padanya saat ini sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apakah dia akan kalah? Tak lama kemudian, orang itu terlempar. Ia kalah telak. Dia benar-benar kalah. Ekspresi Lin Suan berubah. Fatih juga mengumpat keras. Kemudian, dia berkata, Bro, tunggu di sini. Aku akan pergi dan berbicara dengannya. Siapa dia? Setelah beberapa saat, Fatih kembali. Kali ini, ekspresinya bahkan lebih tertekan. Sial, itu sebenarnya orang-orang kakak ketiga. Saudara ketiga, orang-orang keluarga Jiwyu, Lin Suan tertegun. Kemudian, dia tenang. Sekarang setelah dia tahu siapa yang memiliki obat roh, segalanya akan lebih mudah. Dia menatap Fatih dan berkata, Kakak Yun, apakah kamu ingin membalas dendam? Tentu saja, aku juga. Aku sudah memikirkannya sepanjang waktu. Namun, kakak ketiga memiliki banyak ahli di sekitarnya. Ku dengar dia membawa banyak orang hebat kali ini. Aku bukan tandingan mereka. Apa? Kamu ingin bertarung dengan mereka? Benar, dia musuhmu. Mungkin apa yang kamu inginkan juga ada di tangannya. Tentu saja, kamu tidak bisa menghindari pertengkaran. Saya punya ide. Apakah Anda percaya kepada saya? Sobat, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Baiklah, bukankah dia menekanmu? Kalau begitu dia pasti ingin merebut tiga ribu emas hijau leluhur. Jika kita mengambil tiga ribu emas hijau leluhur sebagai taruhan, itu pasti akan menarik perhatian mereka. Pada saat itu, kami akan membiarkan mereka menggunakan obat roh sebagai taruhan. Aku akan menghajar orang-orang mereka. Aku tidak hanya bisa membantumu melampiaskan amarahmu, tapi aku juga bisa merebut kembali obat roh. Ini merupakan situasi yang menguntungkan semua pihak. menggunakan tiga ribu ancestral green gold sebagai taruhan. Fatih menghirup udara dingin. Ini benar-benar masalah besar. Dia berkata, Bro, bukan berarti aku bersedih atas logam ini. Bukan juga berarti aku tidak percaya padamu. Jika seseorang berada pada level yang sama, saya yakin tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan Anda. Namun, mereka pasti akan mengirimkan seorang sage surga kedua. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan kalah, Anda mungkin juga akan terluka parah. Lin Suan melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan seorang sage surga kedua. Lakukan saja apa yang kami katakan. Baiklah, mari bertarung. Hajar mereka dengan kejam untukku. Fatih juga menggertakan giginya dan pergi bersiap. Tidak lama setelah itu, berita tentang tiga ribu ancestral green gold sebagai taruhan menyebar. Seruan pun terdengar. Itu adalah logam yang digunakan untuk memurnikan artefaksin. Itu benar-benar telah dikeluarkan. Seperti yang diduga, battle sage palace bukanlah istana biasa. Di salah satu aula, seorang pria berpakaian putih memiliki ekspresi dingin. Tiga ribu emas hijau leluhur. Itu old six. Dia benar-benar datang dan dengan gegabuh mengambil benda ini. Apa? Dia ingin mengambil risiko. Tuan muda ketiga, apakah Anda ingin kami mengambil tindakan? Rebutlah saat kau melakukannya. Sage di sampingnya tersenyum. Yang lain juga tersenyum, mata mereka berbinar. Tuan muda ketiga melambaikan kipas lipatnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu saja. Old six tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Nada suaranya tiba-tiba berubah dan ekspresinya sedikit serius. Hari itu, tidak ada satupun orang yang kami kirim untuk membunuh old six yang kembali. Saya khawatir mereka sudah meninggal. Kapan seorang ahli datang ke sisinya? Terlebih lagi, pihak lain berani bersikap sombong dan mengambil logam semacam itu sebagai taruhan. Ini berarti harus ada seorang ahli di sisinya. Untuk jaga-jaga, ayo kita kirim langsung second heaven sage. Ya, saya tahu apa yang harus dilakukan. Seorang lelaki tua di sampingnya dengan hormat pergi untuk mempersiapkan diri. Tak lama kemudian, di arena, sebuah berita tersebar, menyebabkan orang-orang di pavilion sekitar terkejut. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Orang-orang ini juga bukan orang biasa. Tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa orang yang memiliki tiga ribu emas hijau leluhur sebenarnya adalah Jiuyu Saoyun dari klan Jiuyu. Dan lawannya sebenarnya adalah tuan muda ketiga dari klan Jiuyu. Ini sebenarnya adalah pertarungan antara dua klan, dan pertarungan antara dua tuan muda. Seketika, hal itu menarik perhatian banyak orang. Sialan, mereka memakan umpannya. Saudaraku, bantu aku membunuh mereka nanti. Fatih menggertakan giginya dengan tidak sabar. Jangan khawatir, saya punya niat yang sama. Namun, beritahu mereka bahwa jika mereka tidak mengeluarkan bunga mimpi buruk, kita tidak akan bertaruh dengan mereka. 3496 Tuhan muda ketiga, mereka ingin kita menggunakan bunga mimpi buruk sebagai taruhan. Karena mereka ingin mati, mari kita penuhi keinginan mereka. Mari kita gunakan bunga mimpi buruk sebagai taruhan. Karena pihak lain telah mengeluarkan tiga ribu emas hijau leluhur, tidak akan rugi bagi kita untuk menggunakan bunga mimpi buruk. Lagipula, kali ini kita pasti tidak akan kalah. Orang-orang di pihak Tuhan muda ketiga mencibir, dan tak lama kemudian, seseorang keluar. Ketika bunga mimpi buruk dikeluarkan sebagai taruhan, Lin Suan telah meninggalkan panggung. Ketika orang-orang diseberang keluar, orang-orang di sekitarnya berseru. Surga, itu seseorang dari surga kedua. Mereka menghirup udara dingin dan menatap Lin Suan, seorang petapa surga pertama. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini kita membuat taruhan yang salah. Seperti yang diduga, kesenjangan di antara kita terlalu besar. KK ke-6 tidak bisa mengalahkan KK ke-3. Diskusi pun bergulir silih berganti. Selain kedua pihak ini, pihak lain juga bisa menahan diri untuk tidak bertaruh. Namun, hanya sedikit orang yang ingin menekan Fatih sejak awal karena mereka berpikir bahwa Fatih tidak akan mampu mengalahkan Tuhan muda ketiga. Sekarang, tampaknya mereka benar. Seorang petapa langit pertama melawan seorang petapa langit kedua tak mungkin bisa membalikkan keadaan. Aku penasaran ahli macam apa dirimu, tapi ternyata kau hanyalah sampah dari surga pertama. Aku benar-benar tidak tertarik. Ria di seberang sana berkata dengan dingin. Nak, jika kau tidak ingin mati, aku ikut kekalahanmu dengan patuh. Aku akan menerima 3.000 emas hijau leluhurmu. Lin Suan tidak marah setelah mendengar itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, tentu, kau bisa mengambilnya jika kau mengalahkanku. Namun, saya rasa Anda tidak memiliki kesempatan itu. Kau sedang mencari kematian. Ria itu sangat marah. Baju zirah di tubuhnya memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat, seperti seorang Godfin. Dia melangkah maju, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas, berubah menjadi kipedang yang menebas ke depan. Serangan dari Second Heaven Sage, pedangki membawa pola daum misterius, menghancurkan dunia. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Bahkan mereka yang selevel mungkin tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Belum lagi, lawannya adalah seorang Sage langit pertama. Berdengung. Lin Suan mendorong telapak tangannya ke depan, dan api kemasan menari-nari seperti matahari, berputar-putar di langit. Masing-masing dari mereka sungguh mengerikan. Keduanya beradu keras di langit. Setiap serangan mengandung kekuatan langit dan bumi. Kalau saja arena ini bukan arena kuno yang mampu menahan serangan mereka, pasti sudah lama arena ini hancur berantakan. Faktanya, setengah dunia akan hancur. Api di langit tak tertandingi. Lin Suan berdiri di tengah api seperti dewa api. Dia menatap ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, Sudah ku bilang sebelumnya, mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Anak nakal sialan, jangan terlalu sombong. Di sisi lain, Sage langit kedua mengeluarkan raungan marah. Wajahnya sangat muram. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan bocah lapisan surgawi pertama. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Pria muda ini tidak sederhana. Ini adalah pertarungan yang melampaui level kultivasi seseorang. Jika seseorang bukan seorang jenius yang tak tertandingi, mereka tidak akan mampu melakukannya. Membunuh. Sein dari surga kedua juga marah. Cahaya di tubuhnya tak tertandingi. Hukum yang tak terhitung jumlahnya saling terkait untuk membentuk pedang jalan agung, yang jatuh tanpa ampun. Pedang melintasi sembilan langit. Cahaya pedang itu bersinar seperti teriakan sepuluh ribu binatang buas. Pedang itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi yang dapat memotong semua yang ada di dunia. Lin Suan menyerang dengan agresif. Tinjunya menyapu ke segala arah. Seluruh dunia bergetar, dan arena kuno berguncang tanpa henti. Pada akhirnya, pedang gritpat milik lawan hancur berkeping-keping. Sain of the Second Heaven juga terpental. Kamu kalah. Suara Lin Suan dingin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh Sain of the Second Heaven. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia sembuh dengan cepat dan menggertakkan giginya. Omong kosong, aku belum kalah. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Cahaya abadi melesat keluar dari antara kedua alisnya. Cahaya itu dengan cepat terjalin dan membentuk sebuah istana. Istana yang tampak seperti istana abadi itu melayang di langit. Di atasnya, ada aura yang sangat luas yang menekan Lin Suan. Kau sedang mencari kematian. Karena kau tidak mau mengaku kalah. Aku akan menghajarmu sampai kau mengaku kalah. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Api di tubuhnya menari-nari. Mereka berubah menjadi garis-garis ki pedang yang melesat ke langit. Pada saat ini, aura pedang menyapu sembilan langit bagaikan ombak yang menghantam pantai. Hal itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Seolah-olah mereka tidak menghadapi seorang suci dari surga pertama, melainkan dewa pedang yang tiada taraf. Mata Lin Suan juga menjadi sangat cerah. Tidak ada yang bisa menatap langsung ke arahnya. Sembilan matahari membuka langit. Dia menangkupkan kedua tangannya, lalu seberkas cahaya pedang melesat keluar dan menebas ke depan. Antara langit dan bumi, hukum terus menari, dan seluruh dunia dengan cepat runtuh. Pedang ini jauh lebih mengerikan daripada pedang jalan yang telah dipadatkan lawan sebelumnya. Pedang ini menebas istana langit dalam sekejap. Dengan bunyi, ledakan, istana langit pun terlontar. Saint of the Second Heaven juga terlempar. Tubuhnya terbelah, dan dia menjerit kesakitan. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Dia begitu ketakutan hingga kulit kepalanya menjadi mati rasa. Yang lain gempar. Apakah dia kalah? Sulit dipercaya bahwa seorang suci surga kedua dikalahkan oleh seorang suci surga pertama. Dia menang. Dia benar-benar menang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Wajah Fatih pun penuh keterkejutan. Sejujurnya, dia tidak punya banyak harapan, tetapi dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Dreamy berdiri di sana, matanya berbinar, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman tipis. Dia telah mengikuti Lin Suan akhir-akhir ini dan telah lama mengetahui betapa menakutkannya Lin Suan. Dia tidak terlalu memikirkan seorang saint dari surga kedua. Di aula lain, Tuan Muda Ketiga menjadi gila. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Ketiga tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Para tokoh terkemuka di sampingnya pun tercengang. Sialan, bagaimana orang itu melakukannya? Mungkinkah dia punya senjata misterius? Apakah dia membawa artefak suci? Suara-suara terkejut terdengar. Jika itu adalah artefak suci, mereka bisa menjelaskannya. Namun, wajah banyak orang suci tampak muram. Mereka tidak melihat artefak suci. Mungkin itu tersembunyi di dalam tubuhnya. Orang-orang ini tidak percaya bahwa dia dapat mengalahkan seorang suci surga kedua dengan kekuatannya sendiri. Di bawah, Lin Suan telah mengalahkan seorang saint dari surga kedua dan memperoleh bunga mimpi buruk. Dia menyimpannya untuknya. Bagus, masih ada satu lagi ramuan rohani. Kalau begitu, aku bisa memurnikan pil yang bisa memperpanjang umur seorang saint. Anak nakal sialan, kau mau pergi begitu saja. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari langit. Semua orang menoleh untuk melihat. Lalu mereka menghirup udara dingin. Itu Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga keluarga abis. Lin Suan juga berhenti dan menatap pemuda berpakaian putih di langit seraya bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Oh, kamu ingin menghentikanku. Jangan bilang kau tidak tahu peraturan istana pertempuran saint. Bocah, jangan gunakan istana saint pertempuran untuk menekanku. Aku tahu aturan di sini, dan aku tidak akan melanggarnya. Lagipula, aku lebih tahu aturannya daripada kamu. Beranikah kamu bergabung? Pertarungan beruntun. Ini juga merupakan jenis perjudian. Artinya, jika satu pihak kalah, mereka dapat terus bertaruh. Namun, karena pertarungannya berlangsung secara berurutan, taruhannya menjadi dua kali lipat. Jika salah satu kalah, maka kerugiannya akan dua kali lipat. Dapat dikatakan bahwa hal itu sangat mengasihkan dan mengharukan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hal itu akan menarik perhatian banyak orang. 3497. Si gendut itu melompat keluar dan buru-buru berkata, kakak, cepatlah kembali. Jangan bertaruh dengan mereka. Mereka pasti akan kejam. Dia tentu tahu karakter saudara ketiganya, dan dia pasti tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. Kakak ke-6, kamu tidak jahat. Kamu berani melawanku. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan muda berjubah putih itu menatap si gendut. Ekspresi si gendut berubah dan dia mendengus dingin. Kakak ke-3, kamu rendahan. Akui saja. Kenapa? Apa kamu mencoba mempermainkanku? Melihat dua tuan muda dari keluarga besar bertarung secara terbuka dan diam-diam, yang lain pun ikut tertarik. Mereka bertanya-tanya bagaimana situasi akan berubah selanjutnya. Mereka semua memandang Lin Suan. Mata Lin Suan berkedip. Itu bukan hal yang mustahil. Tentu saja, kecuali kamu bisa mengeluarkan buah matahari terbenam. Apa? Buah matahari terbenam? Ramuan roh berharga macam apa itu? Banyak orang terkejut. Pemuda ini sungguh meminta harga yang selangit. Orang-orang di pihak tuan muda ke-3 juga mengerutkan kening. Tuan muda ke-3 mendengus dingin. Kebetulan sekali. Aku memang punya salah satu benda itu. Menak, kau pria yang selalu menepati janjimu. Dia membalikan tangannya dan mengambil sebuah-buah. Buahnya bagaikan matahari yang hendak terbenam di pegunungan, membawa serta keindahan matahari terbenam. Melihat buah itu, yang lain terkejut. Seperti yang diharapkan dari tuan muda ke-3, dia bahkan memiliki buah roh yang sangat berharga. Lin Suan juga terkejut. Benda ini juga ada di tangan tuan muda ke-3. Bagus, sepertinya sangat mudah untuk mendapatkannya. Tuan muda ke-3 ini benar-benar hadiah bagiku. Baiklah, sesuai aturan, gunakan buah matahari terbenam dan hal-hal lain sebagai taruhan. Aku akan bertaruh denganmu. Sial, apakah kamu akan bermain besar? Mulut si gendut berkedut. Dia ingin mengingatkan mereka, tetapi dia dihentikan oleh ilusi di sampingnya. Jangan khawatir, kepala kuil akan baik-baik saja. Di sisi lain, tuan muda ke-3 juga menunjukkan senyum dingin. Apakah kamu bersedia bertaruh? Baguslah, aku berjanji akan membuatmu menyesali keputusan ini. Bagaimana kau memakan hartaku? Aku akan membuatmu memuntahkannya sepuluh kali lagi. Aku akan pergi. Sosok lain berjalan keluar. Itu adalah pria berotot yang tampak seperti King Kong. Tuan muda ke-3 menatapnya dan mengangguk. Baiklah, ambil dua harta Dharma lagi. Kau dapat menggunakannya bila perlu. Jin Gang mengambil dua harta ajaib dan menyimpannya. Dengan hentakan kakinya, dia turun dari istana bagaikan dewa perang. Saat dia mendarat di arena, seluruh dunia berguncang. King Kong, itu benar-benar dia. Oh tidak, orang ini juga seorang sage surga kedua, dan kultivasinya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak hanya itu. Tuan muda ke-3 harus bersiap kali ini. Fajrah harus memiliki senjata yang disempurnakan oleh klan Netterward. Senjata orang itu pasti dapat meningkatkan kekuatan tempur lawan. Saya katakan, anak itu pasti sudah mati. Bocah, besiaplah untuk mati. Begitu King Kong mendarat, ia meraum dan menyerbu. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir saat ia menyerbu. Sungguh fisik yang kuat. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia merasakan darahnya mendidih saat dia berteriak dingin dan menyerbu. Saat keduanya bertabrakan, aura mereka yang kuat merobek retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi. Setelah itu, mereka berdua terus menyerang. Seolah-olah dua sambaran petir bertabrakan di antara langit dan bumi. Setiap serangan menimbulkan ketakutan di hati yang lain. Terlalu cepat. Keduanya benar-benar terlalu cepat. Itu adalah tabrakan fisik murni. Sialan, apakah tubuh fisik anak itu juga sekuat itu? Mereka hampir menjadi gila. Mustahil, bocah ini pasti mengenakan semacam baju zirah perang yang mengerikan. Tunggu saja dan lihat saja. Dia jelas bukan tandingan King Kong. Orang-orang di pihak Tuan Muda ketiga menggertakan gigi mereka. Setelah lebih dari seratus kali bertukar kata, mereka berdua akhirnya berpisah. Darah menetes dari langit dan mendarat di arena, menyebabkan arena bergetar. Itu adalah darah seorang sage yang dapat menembus kehampaan. Dia terluka. Orang-orang di pihak Tuan Muda ketiga mencibir. Sudah kubilang, dia jelas bukan King Kong. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimatnya, mereka tercengang karena mereka menyadari bahwa King Kong lah yang terluka. Tangan King Kong patah. Tidak hanya itu, lengannya juga penuh retakan. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang di sekitar mereka berteriak histeris. Di mana anak itu? Anak itu seharusnya dipukuli. Mereka buru-buru menoleh. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Benar, Lin Suan berdiri di sana. Cahaya di tubuhnya masih sama. Dia tidak terluka. Dalam kontes fisik, King Kong sebenarnya tidak diuntungkan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tubuh King Kong bergetar. Wajahnya juga dipenuhi ketakutan. Sebelumnya, dia masih meremehkan lawannya. Namun, setelah bertukar pukulan, dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Orang di depannya tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Dia tidak dapat mengalahkan lawannya, tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Ah! Dia menggertakkan giginya dan meraung. Lengannya yang patah segera pulih. Kemudian, dia berkata dengan dingin. Nak, kamu sangat kuat. Namun, mustahil bagimu untuk memenangkan pertempuran ini. Karena saya masih punya kartu truf. Setelah King Kong selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata dari cincin penyimpanannya. Itu adalah senjata berwarna hitam. Saat senjata itu muncul, aura yang sangat dingin pun terpancar. Aura itu sangat besar dan kuat. Kali ini, semua orang tercengang. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Pikirannya sedikit kosong. Mengapa senjatanya terasa begitu dingin? Itu adalah senjata pembunuh. Mengapa bentuknya mirip sekali dengan tombak penghancur yang legendaris? Teriakan terdengar di istana Betel Sage. Mungkinkah itu tombak kehancuran besar? Tetapi mengapa ada di tangan King Kong? Meskipun King Kong kuat, ia tidak memiliki tombak penghancur besar. Lin Suan juga tercengang. Memang, saat King Kong mengeluarkan senjatanya, dia tercengang. Senjata milik King Kong memang 70% mirip dengan Great Spear of Destruction. Namun, ia yakin itu bukanlah Great Spear of Destruction karena Great Spear of Destruction yang asli ada di tangannya. Lin Suan bertanya, itu seharusnya replika, kan? Benar, itu adalah replika. Namun, itu adalah replika yang dibuat secara pribadi oleh seorang tetua dari suku Sembilan Neter. Meskipun kekuatannya tidak sekuat tombak penghancur besar yang asli, namun kekuatannya tidak jauh berbeda. Nak, apakah kau pikir kau bisa menang melawan senjata iblis seperti itu? Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, bisakah kamu menahannya? Jadi itu adalah replika tombak penghancur besar. Semua orang terkejut. Namun, beberapa ahli yang lebih tua juga mengangguk. Suku Sembilan Neter telah membuat banyak senjata. Di antaranya, ada banyak replika senjata suci. Mereka bahkan membuat replika senjata bumi. Dikabarkan bahwa suku Sembilan Neter masih memiliki replika senjata yang terbuat dari logam yang sangat berharga dan telah memakan waktu puluhan ribu tahun dan upaya dari generasi ke generasi untuk membuatnya. Meskipun tidak sebaik senjata ekstrim, ia jauh lebih kuat dari senjata suci biasa. Ini pula sebabnya suku Sembilan Neter berkembang pesat selama ini dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Kau ingin menyakitiku hanya dengan replika? Lin Suan tersenyum. Bahkan tombak penghancur besar yang asli tidak akan mampu melukaiku. 3498 Dia memang memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, King Kong mencibir. Orang sombong, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan senjata iblis ini. Weng! Lin Suan melangkah maju. Seperti dewa perang kuno, aura di tubuhnya meningkat tanpa batas. Semburan kipedang pembunuh melesat keluar dari tubuhnya, dan lima hukum elemen berubah menjadi rantai dewa yang berputar di bawah kakinya. Aura lawannya meningkat lagi. King Kong menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawannya jika aura lawannya meningkat. Membunuh. Dengan geram, dia menggerakkan senjata iblis di tangannya. Seketika, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh ruang tak mampu menahan kekuatan senjata iblis. Bayangan hitam menyapu Lin Suan seperti rantai dewa. Weng! Lin Suan juga melancarkan gerakannya. Lima hukum elemennya menari tanpa henti saat pedangki lima elemen membubung ke langit. Dentang! Dentang! Suara benturan keras terdengar, menyebabkan telinga semua orang berdarah. Senjata iblis yang mengerikan itu dapat dengan mudah menembus seorang saint di surga kedua. Namun, ia tidak dapat bergerak maju sedikitpun saat menghadapi pedangki ini. Ia dipukul hingga gemetar. Bahkan purlikue King Kong pun retak. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Pedangki nomologis ini terlalu kuat. Pedangki nomologis macam apa ini? Dia hanya seorang petapa langit pertama, bagaimana dia bisa memahami hukum hingga tingkat demikian. Pada saat ini, para sage generasi tua semuanya tercengang. Mereka merasa sulit membayangkan bahwa ada hukum yang begitu kuat di dunia. Ah, raungan setan sampai ke langit. King Kong meraung ketika senjata iblis di tangannya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menusuk ke depan. Ia menembus langit, ingin membuat lubang pada Lin Suan. Sepanjang proses, awan-awan iblis membubung, hantu-hantu meratap, dan serigala-serigala melolong. Dunia ini seakan-akan telah berubah menjadi dunia iblis. Weng! Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Dia mengangkat lengannya, dan suara berdenting terdengar. Kedengarannya seperti auman naga, tetapi juga seperti teriakan pedang. Pedang dewa lima bentuk yang mengerikan terkondensasi di tangannya. Meskipun itu adalah pedang hukum, itu sebanding dengan senjata dewa. Saat pedang itu menebas, bintang-bintang hancur, dan matahari serta bulan runtuh. Pedang ini sungguh sangat menakutkan. Semua orang merasa seolah-olah bayangan pedang yang tak tertandingi telah melintas di benak mereka. Mereka begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Dentang! Suara yang menggetarkan dunia terdengar saat artefak iblis terlempar. Lengan Fajra terbelah sekali lagi, membuatnya mustahil untuk menangkap semuanya. Senjata iblis itu terlempar oleh aura pedang dan langsung menebas kingkong, menyelimutinya. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Darah suci mewarnai arena menjadi merah, dan seluruh arena dilembah memancarkan aura yang sunyi. Segala macam mayat tanpa kepala dan ilusi gunung mayat dan lautan darah muncul di sekitarnya. Jelas, arena ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah ternoda oleh darah para orang suci, itu memicu sebuah fenomena. Bahkan replika tombak penghancur besar tidak dapat menghancurkannya. Semua orang tercengang. Orang-orang di pihak Tuan Muda Ketiga juga tidak dapat mempercayainya. Kelopak mata Tuan Muda Ketiga berkedut liar. Sial, bagaimana ini mungkin? Di mana All Six menemukan orang seperti itu? Dia hampir menjadi gila. Di sampingnya, seorang saint menghiburnya. Tuan Muda Ketiga, jangan marah. Fajra belum kalah. Dia masih memiliki harta yang belum dia gunakan. Benar saja, dia masih memiliki Holy Battle Armor. Kekuatan serangannya saat ini sudah cukup untuk melawan musuh. Hanya saja kekuatan pertahanannya tidak mampu mengimbanginya. Namun, jika dia mengaktifkan Holy Battle Armor, maka dia tidak akan memiliki kelemahan. Seperti yang diharapkan, kedua bagian Fajra sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, bola pelindung muncul di tubuhnya. Bola baju besi hitam langsung membungkus tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Begitu baju zirah itu muncul, aura yang kuat menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Semua orang berteriak, baju zirah pertempuran suci. Itulah kebanggaan suku Neterward. Sepertinya Tuan Muda Ketiga sangat mementingkan pertempuran ini. Dia tidak hanya memberi Fajra replika tombak penghancur besar, dia bahkan memberinya baju zirah pertempuran suci. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau pasti tidak akan bisa menembus pertahananku sekarang. Fajra meraih senjata iblis itu lagi dan menyerbu. Dia seperti dewa setan hitam, memancarkan aura dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh tidak, saudara Suan benar-benar dalam bahaya. Fati tidak bisa duduk diam lagi. Replika senjata iblis itu sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Sekarang setelah dia mengeluarkan holy battle armor, dia tidak percaya ada orang yang bisa membalikkan keadaan. Orang suci di bawah langit ketiga mungkin tidak akan mampu menghancurkan baju besi ini. Ini sudah merupakan posisi yang tak terkalahkan di alam bawaan. Baju zirah pertempuran suci, mata Lin Suan berkedip dan dia mencibir. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari baju besi itu. Terus, melihat sosok yang menyerbu, dia sama sekali tidak menghindar. Adegan ini membuat yang lain tercengang. Namun, Lin Suan punya rencananya sendiri. Saat Fajra melambaikan senjata iblis, dia mengaktifkan transposisi bintang. Berdengung. Senjata iblis hitam itu berbalik pada sudut yang tak terbayangkan dan menusuk mata Fajra. Suara menyedihkan terdengar saat King Kong berguling di langit, mengeluarkan teriakan menyedihkan. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak melihatnya dengan jelas. Fajra sangat kuat dan mengenakan holy battle armor, tetapi dia terluka dalam satu gerakan. Apa yang dilakukan bocah nakal itu? Terlalu cepat, aku tidak melihatnya dengan jelas. Tidak terlalu cepat, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sial, aneh sekali. Para saint juga ketakutan. Apakah ini sama dengan legenda? Bukankah ini teknik abadi? Mereka semua tercengang. Orang-orang Tuhan muda ketiga juga tercengang. Ini tidak mungkin. Mereka menahannya cukup lama sebelum mengeluarkan suara seperti itu. Sejujurnya, mereka tidak dapat mempercayainya. Karena mereka mengenakan holy battle armor dan memegang senjata iblis tiruan. Siapa di bawah surga ketiga yang bisa melawan mereka? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa holy stone armor hanya memperlihatkan sepasang mata. Namun, Fajra memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk matanya. Terlebih lagi, benda itu ditembus oleh senjata iblis. Apakah Fajra mencoba bunuh diri? Mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Lin Suan mengabaikan mereka dan berkata dengan dingin, Akui kekalahanmu. Kalau tidak, kalian pasti akan mati. Mengaku kalah. Fajra tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Bagus, buah matahari terbenam ada di tanganku. Jika Fajra kalah, dia harus membayar taruhan dua kali lipat. Setelah Lin Suan meninggal, dia menyimpan buah matahari terbenam. Sedangkan untuk sisa taruhannya, dia memberikan semuanya kepada Fati. Fati tertawa terbahak-bahak hingga matanya menyipit. Hahaha, saudaraku, ini hebat. Ayo kita makan daging di Mensein nanti. Setelah memenangkan sejumlah besar uang, Mereka benar-benar mampu memakan daging di Mensein. Apakah Anda masih ingin bertaruh? Lin Suan menatap Tuan Muda Ketiga sambil tersenyum. Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya langsung marah. Sialan, apakah kita menjadi sasaran? Sialan, apakah dia benar-benar mengira kita domba gemuk? Mereka belum pernah diprovokasi dengan cara seperti itu sebelumnya, dan mereka sangat marah. Bertarunglah dengannya. Apa yang kamu punya, bahkan Fajra pun tidak sebanding dengannya. Tuan Muda Ketiga, mengapa Anda tidak membiarkan saya melakukannya? Saat semua orang terdiam, seseorang yang duduk di aula berbicara samar-samar. 3499 Orang ini sangat percaya diri. Jika ada orang lain yang mendengar ini, mereka akan terkejut. Bahkan King Kong dengan dua senjata yang mengerikan tidak dapat mengalahkan pihak lain. Siapa yang berani menyombongkan diri seperti ini sekarang? Namun, Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya merasa senang. Mereka segera menoleh dan melihat ke belakang. Ada beberapa sosok yang duduk di belakang mereka. Salah satu dari mereka tersenyum. Dialah yang berbicara. Tuan Muda Long, apakah Anda benar-benar akan bertarung? Tuan Muda Ketiga juga terkejut dan segera melangkah maju. Pemuda yang berbicara itu sangat tampan. Namun, ada banyak sisik di dahinya. Dari jauh, itu tampak seperti pola misterius. Ras Naga, orang ini sebenarnya berasal dari Ras Naga. Jika Tuan Muda Ketiga bersedia bertaruh lagi, saya dapat bertaruh dan bertarung dengan orang itu. Bagus. Mendengar ini, Tuan Muda Ketiga tersenyum. Para sage di sekitar mereka juga tersenyum. Tuan Muda Long adalah seorang ahli dari Lembah Naga. Ya, jika Tuan Muda Long bertarung, kita akan selamat. Orang ini sebenarnya berasal dari Lembah Naga. Lembah Naga juga ada di sini. Untuk apa mereka datang ke sini? Apakah mereka datang ke sini untuk merayakan ulang tahun atau karena alasan lain? Bukan hanya Lembah Naga. Delapan petir desolate dan kuil bulan gelap juga ada di sini. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Karena Tuan Muda Long bersedia bertarung, saya akan bertaruh lagi. Tuan Muda Ketiga juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berdiri dan berkata dengan nada dingin. Dia telah bertaruh berturut-turut. Ketika berita itu menyebar, semua orang di istana pertempuran sage tercengang. Dia ingin bertaruh lagi. Ya ampun, Tuan Muda Ketiga sungguh murah hati. Dalam pertarungan bersama, taruhannya akan menjadi tiga kali lipat dari biasanya. Ini bukan tiga kali yang biasa, sebab taruhannya adalah benda-benda yang sangat berharga, dan salah satu saja di antaranya akan membuat mata banyak orang memerah karena iri. Tiga kali, ini benar-benar jumlah yang mengejutkan. Ketika si gendut mendengar ini, dia pun tercengang. Berengsek! Apa yang dilakukan saudara ketiganya? Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Mungkinkah dia masih punya kartu truf? Atau dia sudah gila? Hehe, lebih baik dia jadi gila. Dengan begitu, mereka akan punya harta tiga kali lipat dari biasanya. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Karena seseorang datang untuk memberinya harta, mengapa dia tidak menerimanya? Karena itu, dia masih berdiri di arena. Pada saat yang sama, dia penasaran. Siapa lagi yang akan melawannya? Apakah itu seorang sage surga ketiga? Atau seorang ahli yang bahkan lebih hebat? Yang lain juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapakah dia? Banyak orang bahkan menduga bahwa seorang ahli veteranlah yang telah melakukan gerakan tersebut. Itu tidak mungkin. Meskipun mereka bisa menang dengan cara ini, mereka akan kehilangan muka. Benar saja, Tuan Muda Ketiga adalah seseorang yang sangat menghargai reputasinya, dia mungkin tidak akan melakukannya. Semua orang bingung. Namun, mereka segera melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari istana Tuan Muda Ketiga. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka teramat terkejut. Anak muda, ternyata yang keluar itu orang yang kelihatan muda. Mereka terkejut karena dia bukan seorang ahli generasi tua. Pada saat yang sama, mereka menghirup udara dingin. Itu adalah seseorang dari klan naga. Tentu saja, mereka juga melihat tato naga di dahinya. Itu adalah tato naga ungu. Dari jauh, itu tampak seperti awan ungu dengan aura yang menakutkan. Longzi, itu ternyata dia. Banyak orang berseru. Siapa orang ini? Apakah dia sangat kuat? Ada juga beberapa orang yang tidak dikenalnya. Dia bukan hanya kuat, dia terlalu kuat. Belum lama ini, Battle Saint Palace menang lima kali berturut-turut, dan itu dia. Apa yang dimaksudnya dengan pemenang dari lima pertempuran berturut-turut? Apakah dialah orangnya? Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tahu tentang masalah ini. Baru-baru ini, banyak ahli telah memasuki lembah alkimia, sehingga Istana Saint pertempuran telah mencapai puncaknya. Banyak ahli telah masuk, dan lima kemenangan beruntun telah terjadi beberapa waktu lalu. Di antara mereka, satu orang telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut dan telah menyebabkan kegemparan besar. Mereka tidak menyangka kalau itu adalah Longzi. Jika dia bergerak, tidak akan ada kesalahan. Benar saja, mereka tidak menyangka Tuan Muda Ketiga bisa mengundangnya. Lima kemenangan beruntun, anak itu pasti mati. Benar, sekuat apapun anak itu, dia hanya menang dua kali berturut-turut. Bagaimana mungkin dia menang lima kali berturut-turut? Terlebih lagi, Longzi adalah seseorang dari klan naga. Seruan kaget terdengar, dan wajah si gendut menjadi sangat jelek. Sial, itu benar-benar dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Tuan Muda Ketiga mengenalnya? Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Di sampingnya, fantasi juga mengerutkan kening. Apakah itu seseorang dari lembah naga lagi? Apa yang dilakukan sekelompok orang ini di sini? Lin Suan juga tercengang. Hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah bahwa pihak lain telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut, tetapi bahwa dirinya telah terekspos. Apakah orang-orang ini ada di sini untuk menangkapnya? Namun, melihat ekspresi pihak lain, itu tampak sombong, dingin, dan meremehkan. Mereka tidak tampak seperti mereka ada di sini untuk menangkapnya. Dia menghela nafas lega, tampaknya pihak lain tidak mengenalinya, yang berarti mereka tidak ada di sini untuk menangkapnya. Mereka punya motif lain. Apakah lembah naga datang sendiri, atau mereka datang bersama dengan istana burung Vermilion? Lin Suan belum tahu, tetapi dia harus menyelidiki masalah ini dengan benar. Aku tidak menyangka akan bertemu lawan sepertimu di Battle Seine Palace. Aku akui kekuatanmu tidak buruk. Long Z berkata dengan dingin. Sayangnya, aku telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut sebelumnya. Jadi, kamu bukan tandinganku. Lagi pula, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengaku kalah. Selama kau berdiri di arena ini, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Metode Long Z sangat kejam. Siapapun yang bertarung dengannya akan terbunuh atau terluka parah. Mendengar ini, orang-orang di pihak Tuan Muda Ketiga semuanya mencipir. Setelah membunuh orang ini, seharusnya tidak ada seorang pun yang tersisa di pihak Tuan Muda Kenam. Pada saat itu, dia masih berada di bawah kendalinya. Lin Suan juga tertawa. Apakah orang-orang di lembah naga masih begitu sombong? Sepertinya Anda belum cukup menderita di masa lalu. Saya mendengar bahwa lembah naga telah menderita kerugian besar di lautan hampa. Belakangan, kamu dipukuli oleh Lin Woody. Mengapa kamu tidak kembali dengan patuh? Sebaliknya, kamu berani keluar dan pamer. Apakah kamu tidak takut Lin Woody akan datang mencarimu? Bocah sialan, kau sedang mencari kematian. Wajah Long Z menjadi jelek. Masalah ini memang merupakan aib bagi lembah naga. Tetapi siapa yang berani menyebutkannya di depannya? Seseorang tidak tahu apa yang baik untuknya. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Apakah bocah nakal ini mencoba memprovokasi pihak lain? Apakah dia bosan hidup? Huff, omong kosong apa itu Lin Woody. Dia hanya menggunakan cara yang tercelah. Dalam pertempuran langsung, dia tidak sebanding dengan para elit lembah naga. Jika Lin Woody berani datang ke sini hari ini, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Long Z memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jangan pedulikan Lin Woody, aku akan membunuhmu hari ini. Berdengung. Long Z memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, bahkan terdengar raungan naga rendah. Seluruh dunia berguncang lagi. Kekuatan dahsyat ini bahkan lebih mengerikan daripada King Kong yang bersenjata lengkap. 3.500 Tinjunya bisa bergerak, dan masing-masing tinjunya membawa bayangan naga. Semua serangan ini ditujukan ke titik vital Lin Suan. Serangan itu sangat ganas. Huff. Lin Suan mendengus dan mengepalkan tinjunya. Telapak tangan emasnya membawa hukum lima elemen, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Dia meninju keluar. Langit runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, semua orang di Battlesage Palace tercengang. Mereka telah melihat pemandangan yang paling tidak dapat dipercaya. Bahkan orang-orang di pihak Tuan Muda ketiga hendak berlutut. Fatih pun ikut melompat, wajahnya penuh keterkejutan. Karena Long Z hancur hanya dengan satu pukulan. Benar saja, dia hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Tinju Lin Suan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan langsung menghancurkan semua serangan lawan. Terlebih lagi, benda itu mendarat dengan keras di tubuh pihak lain, menyebabkan tubuh pihak lain itu hancur berkeping-keping. Suara menyedihkan itu menarik semua orang dari mimpi mereka kembali ke kenyataan. Kemudian, kulit kepala mereka mati rasa. Pukulan macam apa itu? Sungguh mengerikan. Mengapa saya merasa bahkan seorang suci tingkat tiga tidak akan mampu menerimanya? Sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Long Z meraung dan segera sembuh. Sisik naga ungu di dahinya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Seketika sambaran petir menyambar dari dahinya dan memenuhi langit. Aura yang merusak membuat semua orang merinding. Lin Xuan mendengus dan mengulurkan tangannya, menamparkan. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dengan satu serangan, dia menghancurkan dahi pihak lain. Pola naga ungu itu penuh dengan retakan, dan petir ungu penghancur yang baru saja terkumpul juga hancur berkeping-keping. Ledakan. Long Z jatuh terguling-guling di arena, menyebabkan arena berguncang terus-menerus. Bahkan ada lebih banyak retakan di tubuhnya. Bagaimana itu mungkin? Long Z benar-benar ditekan. Pihak tuan muda ketiga tercengang. Kekuatan Long Z sangat kuat, dan dia telah memenangkan lima pertempuran berturut-turut. Dia adalah harapan mereka. Tetapi sekarang, harapan itu dihempaskan ke tanah dalam dua gerakan dan meledak hanya dengan satu pukulan. Yang lainnya juga tidak percaya. Long Z bahkan lebih gila lagi. Bagaimana mungkin? Dia telah memenangkan lima pertempuran berturut-turut, dan dia sangat kuat. Bagaimana seekor semut bisa mengalahkannya? Sialan, dia melawan. Namun, apa yang menyambutnya berikutnya adalah sebuah tangan emas besar yang melesat melintasi langit, mematahkan semua tulang di tubuhnya. Terlebih lagi, dari semua tempat, telapak tangan pihak lain hanya mengenai wajahnya, menyebabkan seluruh kepalanya berubah bentuk. Dia telah pulih beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat melarikan diri. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha melepaskan diri, telapak tangan emas itu akan selalu mendarat di wajahnya. Sialan, aku akan membunuhmu. Long Zee sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Lin Suan mencibir, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah seharusnya itu adalah lima kemenangan beruntun? Bukankah kau meremehkan Lin Woody? Sampah sepertimu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Beraninya kau menantang Lin Woody? Sambil berbicara, dia melambaikan tangan emasnya, dan setiap serangannya menggemparkan dunia. Long Zee hancur berkeping-keping. Yang lainnya juga tercengang. Ya ampun, ini benar-benar orang yang kejam. Long Zee tampak sangat cemberut. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Orang di depannya sangat kuat. Dia bahkan menduga bahwa pihak lain telah menekan kultifasinya untuk menipunya. Sial, dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia harus segera pergi. Aku akui. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia ditampar balik. Seluruh mulutnya hancur, dan separuh kepalanya hancur. Lin Suan mencibir. Kamu cukup pandai bertahan. Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Tahan adikmu. Long Zee hampir menangis. Sial, dia ingin mengaku kalah, tetapi pihak lain tampaknya tidak memberinya kesempatan. Ini adalah balas dendam. Seperti yang diduga, dia mencoba lagi. Namun, saat dia membuka mulutnya, mulutnya pecah. Tidak ada pilihan lain. Long Zee sangat cemberut, tetapi dia harus mengakui kekalahannya sekarang. Jiwanya meraung, mengirimkan riak jiwa yang marah. Karena dia tidak bisa mengakui kekalahan secara fisik, dia akan menggunakan jiwanya untuk melakukannya. Namun, dia telah meremehkan Lin Suan. Serangan jiwa. Mata ilahi Tianjinya terbuka, membentuk sepasang mata misterius yang menembus jiwa pihak lain, membuatnya berteriak. Kali ini, jiwa Long Zee terluka parah. Belum lagi memohon belas kasihan, dia mungkin ingin mati. Begitu saja, Long Zee bahkan tidak bisa membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan. Dia dipukuli ke tanah oleh Lin Suan seperti anjing mati. Dia sangat sombong dan bahkan berani menantang Lin Woody. Saya pikir dia seorang ahli. Saya tidak menyangka dia begitu lemah. Sampah macam ini berani menyebut dirinya juara lima kali. Lin Suan menendang pihak lain keluar dari arena, lalu menatap istana di langit. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada orang lain? Apakah Anda ingin melanjutkan? Saya pikir dengan kekuatan saya, saya seharusnya bisa menjadi juara sepuluh kali. Orang-orang Tuan Muda Ketiga sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Wajah Tuan Muda Ketiga sangat jelek. Sejujurnya, dia menjadi gila. Apakah Long Zee bersikap lunak padanya? Sialan, mungkinkah dia tidak pantas dengan reputasinya? Kali ini bukan hanya Long Zee saja yang merasa malu, melainkan dirinya juga. Dia merasa tidak punya muka lagi untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia berkata dengan dingin, kembalikan saja. Ayo pergi. Orang-orang ini langsung melesat ke langit. Salah satu orang suci membawa Long Zee pergi dan pergi sepenuhnya. Ah, ternyata saya menang. Hahaha. Fatih tertawa keras, tidak berani mempercayainya. Perlu diketahui bahwa sejak ia lahir, ia telah ditekan oleh beberapa orang jenius di keluarganya, termasuk saudara ketiganya. Mereka mengganggunya setiap waktu, dan dia tidak dapat mengalahkan mereka. Jadi, dia hanya bisa berusaha sebisa mungkin menghindari mereka. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan menang dalam konfrontasi langsung dengan saudara ketiganya. Terlebih lagi, dia menamparkan wajah saudara ketiganya. Perasaan ini terlalu menyenangkan. Siapa lagi? Si gendut mulai menjadi sombong juga. Berdiri di kehampaan, dia tampak seolah-olah meminta untuk dipukuli. Namun, seluruh istana pertempuran Saga terdiam karena kekuatan linsuan terlalu kuat. Apakah Long Zee bersikap lunak padanya? Mereka tidak berani mempercayainya. Long Zee pasti telah dipukuli sampai tidak bisa melawan. Tampaknya seorang kultifator tangguh lain telah datang ke lembah alkimia. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini. Dari sekte atau keluarga mana dia berasal. Dalam sekejap, semua orang pergi untuk menyelidiki, dan banyak orang bahkan mulai mengundangnya. Linsuan dengan sopan menolak semua undangan ini. Dia mengambil taruhan tiga kali lipat, lalu pergi bersama si gendut. Kali ini, dia bersiap untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dia harus memurnikan ramuan itu terlebih dahulu. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup kartu truf saat menghadiri pesta ulang tahun. Setelah itu, Fatih, Linsuan, dan Fantesi langsung menuju restoran terbaik. Kemudian, mereka menggunakan uang kemenangan mereka untuk menikmati hidangan lesat. Kali ini mereka memakan daging dimensage asli. Setiap gigitannya mengandung saripati surga dan bumi, dan mereka hampir mimisan. Setelah makan, Linsuan dan dua orang lainnya merasakan bahwa kultifasi mereka telah meningkat. Sial, seperti yang diharapkan dari daging dimensage. Itu memang mengerikan. Namun, harganya tetap mahal untuk dibayar. Setelah makan, Linsuan kembali menyendiri. Fantasi berdiri berjaga di samping, sementara si gendut keluar. Berkat pertempuran ini, ia menjadi terkenal. Banyak orang yang tidak dapat mengundang Linsuan mulai mengundangnya. Dalam sekejap, status Fatih meningkat. Terima kasih. 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 Terima kasih.